Kita beralih ke beritaan, keberitaan Imlek memirsa jelang perayaan Hari Raya Imlek permintaan Dupa mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu di Kota Malang. Perajin Dupa di Kota Malang mulai mendapatkan peningkatan pesanan Dupa menjelang tahun baru Imlek. Salah satunya perajin Dupa di Lawakwaru mengalami peningkatan pesanan hingga 20% dibandingkan hari biasa. Di hari biasa, perajin Dupa bisa menghabiskan lidi sebanyak 1 ton. Namun di bulan Januari, kebutuhan lidi untuk Dupa meningkat hingga 2 kali lipat. Beragam Dupa dibuat oleh perajin dari ukuran kecil hingga besar, termasuk dengan bentuk yang berbeda-beda. Sementara aroma Dupa, setiap perajin dapat mengelola berbagai varian, diantaranya aroma lavender dan juga aroma makanan. Saat ini Dupa buatan perajin di Lawakwaru Malang juga telah mampu masuk pasar hingga ke Rusia. Alhamdulillah, menjelang Dupa lo meningkat hampir 20%. Dari sebelumnya berapa? Dari sebelumnya kalau perbandingan 1 banding 10, 10 meningkat lagi 20%. Permintanya sudah meluas dari Nusantara sampai ke Rusia. Kemarin ada orang-orang baru dari Rusia, dari asli warga sana.